Mahkamah Konstitusi bakal memutus gugatan uji materi terkait dengan batas usia minimal Capres-Cawapres 16 Oktober mendatang. Putusan ini tentu saja menyedot perhatian karena disinyalir menjadi pembuka jalan bagi Gibran Rekabu Mingraka yang disebut-sebut diincar untuk jadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres tahun depan. Lalu benarkah putusan Mahkamah Konstitusi ini yang ditunggu sebelum Prabowo Subianto dan Ganjar Pernowo mendeklarasikan pendamping mereka? Kita bahas soal ini bersama dengan narasumber. Sudah ada Ketua DPP-PDI Perjuangan Eriko Sutarduga, ada juga Ketua DPP Partai Golkar Bobi Rizaldi dan Pegamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Burhan. Ini kan kalau bisa dikatakan sinyal-sinyalnya ini makin menguat, apalagi menjelang putusan gugatan MK di hari Senin. Yang terbaru kemarin pada saat ketemu Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo ini bilang, ini kehendak rakyat soal Gibran menjadi bakal calon wakil presiden. Bahkan sudah mengatakan kita tunggu putusan MK. Berarti sudah fix ya, sinyalnya memang akan mengusung bakal calon wakil presidennya dari Gibran Raka Buming Raka. Mas Bobi? Ya, pastinya memang siapapun calon wakil presiden Bapak Prabowo yang sudah pasti menjadi calon presiden kita, itu walaupun tidak secara langsung yang berperkara, tetapi imbas putusan tersebut tentu mempengaruhi konstelasi bagaimana format dan formasi cawapres dari Bapak Prabowo. Akan tetapi apapun keputusan MK nanti hari Senin, itu terbuka musyawarah selain kehendak rakyat tentunya karena sudah ada koalisi di Koalisi Indonesia Maju ini untuk seluruh ketua umum pendukung KIM ini untuk sama-sama akan memutuskan siapa cawapresnya Bapak Prabowo. Jadi memang masih ada tahapan musyawarah di antara ketua umum parpol. Tapi kan kalau bisa dilihat tunggu putusan MK siapa lagi namanya, kalau memang tidak menyangkut soal gugatan batas usia cawapres-cawapres kan cuma satu nama, Gibran Raka Buming Raka. Kalau memang bukan itu, selain itu kan memang seharusnya sudah apa ya, bisa dikatakan sudah tegas bisa mendeklarasikan. Ya memang sebenarnya bukan hanya yang kita tunggu, hanya keputusan hari Senin besok. Kalau keputusan hari Senin besok itu bisa mengumumkan batas minimum sesuai pasal 169 huruf Q itu sebagai open legal policy, tentunya kita juga harus memperhatikan gugatan yang berikutnya yaitu yang batas maksimal calon presiden. Jadi bukan semata-mata hanya soal bagaimana keputusan tersebut, tapi konstruksi putusan tersebut juga perlu kita cermati bersama. Ini yang perlunya nanti musyawarah pada hari Senin. Kalau soal substansi minimal, memang sudah banyak presiden di negara-negara lain. Di Amerika pun juga 35, ada di Australia, ada di Brazil, Siprus, India, itu semua 35 tahun. Tetapi memang untuk keputusan nantinya tentu harus bersama-sama dengan Ketua Umum Partai Pendukung Koalisi Indonesia Maju untuk Bapak Prabowo. Oke, jadi harus sama-sama dibahas musyawarah untuk mufakat begitu. Nah, berarti nanti malam atau seperti apa kan? Katanya informasinya hari ini juga Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju akan membahas soal Bacawapres. Ya, memang semuanya kan terkait format bagaimana strateginya, bagaimana nanti pola pemenangannya terkait apapun keputusan MK hari Senin. Ya, memang kalau di dalam hati semoga keputusan MK hari Senin itu sesuai dengan ekspektasi dan rencana-rencana kemenangan calon presiden Bapak Prabowo. Emang ekspektasinya berarti supaya bisa melusung Gibran dong, Mas Bobi, kalau sesuai ekspektasi? Bukan, jadi bukan maksudnya setelah hari Senin sudah tidak ada lagi hal yang bisa berimbas terhadap pencalonan. Itu tadi, pencalonan batas usia minimum itu kan satu hal, sebagai open public policy atau bukan? Kalau open public policy berarti abis ini masih ada lanjutannya lagi kan? Berarti, nah itulah yang kiranya bisa menjadi opsi-opsi dan juga bagaimana Ketua Umum ini saling bermusyawarah. Oke, tapi kalau katanya KPU, kalau misalkan memang sudah dikabulkan, KPU munggu-munggu saja bisa langsung merevisi. Berarti makin mulus dong langkahnya? Ya itu, kan kita hanya berbicara mengenai usia minimum. Tetapi kan itu tadi, ada gugatan lain yang perlu juga kita waspadai, yaitu batas maksimal. Dan itu pasalnya sama, pasal 169 di huruf QE itu juga. Oke, kayaknya ini nih Bang Eriko udah nggak sabar nih mau jawabnya. Seperti apa Bang Eriko? Bang Eriko, ini menunggu ekspektasi. Harus sesuai ekspektasi. Sebenarnya begini Mbak Adisti, saya kadang-kadang ya bertanya-tanya, kemarin juga di beberapa media, ini bagi Mbak Adisti, Mas Bobi, Mas Burhan, begitu juga seluruh penonton Kompas TV dimanapun Anda berada. Apakah sudah pasti hari Senin ini keputusan? Tidak ada yang bisa mencapai itu. Sudah berapa kali mundur dalam hal ini? Itu pertama. Kedua, ini disampaikan oleh rekannya Mas Bobi sendiri, yang namanya Profesor Yuzril Iza Mahendra. Beliau adalah ahli hukum tata negara. Jangan kita kaitkan karena beliau sebagai ketua umum satu partai. Tapi beliau menyampaikan bahwa ini adalah open legal policy yang sebenarnya diputuskan oleh Mas Bobi dan kita semua yang ada di DPR. Nah, ini belum menjalaninya. Kalau di 2024, sangat wajar. Nah, inilah berkembang semua ide-ide seperti ini. Ada tiga kemungkinan Mbak Adisti. Saya bukan karena pedi berjuangan nomor tiga ya, tapi memang ada tiga kemungkinan. Pertama, seperti yang diharapkan Mas Bobi tadi, dipenuhi hal itu. Walaupun sebenarnya jadi tanda-tanya juga, bagaimana nasibnya ketua umumnya Mas Bobi, Pak Erlangga? Apakah tidak akan dimanjukan juga? Itu kan menjadi pertanyaan umum. Yang kedua, apakah pasti tanggal 16? Jangan-jangan mundur tanggal 23, jangan-jangan mundur tanggal 30, supaya tidak mempengaruhi pendaftaran. Yang ketiga, ya jangan-jangan tidak dipenuhi, kan bisa saja hal ini terjadi. Itu segala kemungkinan. Karena seolah-olah sekarang Mbak Adisti, di tengah masyarakat, maupun di seluruh media, bahwa seolah-olah seperti sudah putus. Ada yang menduga-duga, 5-4, 4-4-1, dan lain-lain. Itu yang saya juga merasa heran. Kok sudah ada seperti kepastian? Apakah ini sudah bocor atau apa? Kan itu kan menyangkut mengenai soal tata hukum. Dan jangan lupa Mbak Adisti, bahwa MK ini dibentuk, kalau saya tidak salah pada jam merahnya itu, Mbak Adisti sebagai presiden. Nah, bagi kami, PD Perjuangan, tentu menjadi pertanyaan. Bagaimana kami mau membahas ini, sementara belum ada satu keputusan. Pada rapat ketua umum yang terakhir, yang lalu juga belum bahas sampai ke sana, mengenai persiapan-persiapan, siapa calon-calon, tentu. Dan itu tidak jauh dari yang beredar di tengah masyarakat. Itu yang ada. Bagaimana membicarakan sesuatu yang belum ada. Nah, ini kan sesuatu yang lucu. Kalau dilihat sebenarnya yang berkembang dalam masyarakat saat ini, dan juga rakyat kita ini melihat dengan jeli. Seperti apa sih sebenarnya proses-prosesnya? Kalau kita lihat komentar-komentar juga di netizen, sangat beragam yang didapatkan. Jadi, marilah kita lihat. Dan sekali lagi, kita percayakan kepada hakim-hakim MK bahwa mereka ini adalah perwakilan. Nah, ini kan terlalu jauh. Perwakilan yang maha kuasa di muka bumi ini untuk memutuskan sesuatu yang adil. Dan itu nantikan final dan binding, Mbak Adis. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sampai saat ini. Oke, hakim merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Begitu ya bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau Bang Eriko sendiri, kalau PDI Perjuangan sendiri sampai saat ini sikapnya seperti apa soal gugatan usia Capres dengan Cawapres ini? Memang tidak setuju dengan adanya ini, kan? Kalau dari kami, ini kan fungsi kewenangan itu yang Mas Bobi mungkin pasti saya rasa setuju. Itu adalah fungsi kewenangan dari DPR. Hal yang memang sangat wajar menjalani satu proses dalam katakan sesuatu yang sudah diputuskan sampai nanti dijalankan. Setelah itu ada proses berikutnya, silakan saja. Tidak ada masalah sebenarnya. Dan bagi kami, kalaupun, nah ini kan berandai-andai jadinya kan Mbak Adisdi, walaupun sebenarnya kalau nanti saya katakan menduga-duga, enggak. enggak baik juga. Berandai-andai. Ya andai kanlah diputuskan seperti itu. Tidak ada juga masalah. Apakah Mas Gibran bukannya kader PDI Perjuangan? Nah itu yang jadi pertanyaan juga. Kan ini masih jadi KTA-nya, kan masih KTA merah nih. Nah, itu jadi sekali lagi, apa ya, ini kan yang, apakah bagian ini menjadi satu pertanyaan bagi yang lain? Ya silakan saja. Itu kan hak dari semua. Tapi Mbak Adisdi, ada satu hal yang menarik ini yang perlu saya sampaikan di sini. Kalau kita melihat dari masa yang lalu, di 2014-2019, di mana 2014, kami mencalonkan kader bahkan, mantan ketua umumnya Mas Gobi dari Golkar, Pak Yusuf Kala, dan kami memenangkan pertarungan ini, walaupun tidak jauh, harus jujur saya sampaikan seperti itu. Nah, 2019, coba bayangkan, ada hal yang tidak terduga. Adakah sampai saat akhir dibicarakan yang namanya Profesor K. Haji Ma'ruf Amin? Tetapi coba lihat Mbak Adisdi, itu keputusan yang diputuskan oleh semua ketua umum, bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bersama calon presiden, waktu itu Bapak Presiden Joko Widodo, berhasil. Nah, ini bisa saja, tak terduga yang terjadi nanti setelah tanggal 16. Nah, kalau dikatakan, apakah ada kaitannya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi? Sebenarnya tidak seperti itu, karena pendaftaran sendiri baru tanggal 19. Kalau kita lihat, ini sekuensinya ya. Kemarin rapat ketua umum tanggal 11. Berarti rapat ketua umum yang akan datang tanggal 18. Ya, kita lihatlah nanti tanggal 18. Apakah tanggal 18? Bisa saja lebih cepat, seperti yang disampaikan Sekjen Kami Mas Asso. Bisa saja lebih cepat, karena memang menunggu gugatan usia Capres, dan juga Cawapres ini ya. Nah, kalau diprediksi seperti itu kan, kita kan juga tidak ingin untuk apa membantah itu, karena keputusan itu sendiri belum terjadi. Oke, kita lihat keputusannya nanti akan seperti apa pasti, koalisinya Ganjar ataupun Pak Prabowo, ini juga masih menunggu dan menantikan bagaimana soal putusan ini. Mas Burhan, Mas Burhan, melihatnya seperti apa nih? Konstelasi apa yang nantinya bisa berubah, jika memang keputusan MK ini mengabulkan gugatan usia Capres dan juga Cawapres 35 tahun untuk Cawapres? Sebenarnya kita belum tahu persis ya apa yang akan diputuskan oleh MK, yang kita dengar baru rumor dan spekulasi. Meskipun gelagat MK mengabulkan gugatan terkait dengan uji materi, batas usia minimum itu memang terasa kuat, tetapi secara formal belum diputuskan. Nah, mengapa disebut secara kuat? Minimal ada dua alasan. Pertama, berkaitan dengan MK tidak mempersoalkan legal standing dari para penggugat uji materi. Nah, ini penting nih, karena banyak ahli yang mempertanyakan legal standing dari para penggugat yang tidak dirugikan secara langsung oleh aturan berkaitan dengan batas usia minimum Cawapres-Cawapres 40 tahun. Tapi MK tidak mempersoalkan itu, dan terus melanjutkan pembahasan materi gugatan. Yang kedua adalah, tadi sudah disebutkan, ada banyak ahli termasuk Prof. Yusril, Prof. Mahfud MD, yang mensinyalir dan mengakui, mengatakan bahwa masalah uji materi berkaitan dengan batas usia minimum itu termasuk open legal policy. Tetapi, harus memerlukan berbulan-bulan buat MK untuk memutuskan. Dan akhirnya kita akan tunggu hari Senin nanti. Nah, kalau misalnya sampai berbulan-bulan untuk perkara yang menurut banyak pihak mudah untuk diputuskan, berarti serius nih, gelagat yang tadi saya sebut, kemungkinan untuk mengabulkan gugatan terkait dengan batas usia minimum. Jadi itu, dari sisi pertimbangan hukumnya, dari sisi pertimbangan politiknya, kalau kita cermati, Mas Gibran juga tidak menutup pintu. Ada banyak pernyataan yang kita bisa tafsirkan, Mas Gibran tidak menolak, meskipun belum juga mengiakan. Kalau misalnya, MK mengabulkan gugatan uji materi. Jadi betul isi topik diskusi kita kali ini, bahwa cawapres Pak Prabowo paling tidak, dan mungkin Mas Ganjar, bagian dari mitigasi kalau misalnya MK mengabulkan, itu menunggu hasil putusan MK. Dan kalau misalnya MK mengabulkan, menurut saya ya, meskipun itu semacam jalan tol ya, buat Gibran secara konstitusional untuk bisa maju, tapi belum tentu juga, buat MK, buat Mas Gibran untuk maju sebagai cawapres. Meskipun posisioningnya itu, ibarat lomba ya di first lap ya, kalau misalnya MK mengabulkan. Tetapi belum tentu, saya sebut belum tentu, karena ada dua faktor. Pertama adalah, tergantung Pak Jokowi. Karena kalau misalnya Pak Jokowi, memberi izin kepada Gibran maju sebagai cawapres Pak Prabowo, itu tentu akan membuka konfrontasi lebih dalam dengan PD Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan Mas Gibran adalah kader PD Perjuangan. Jadi kalau misalnya Mas Gibran, diberi izin, menjadi cawapres Pak Prabowo, sementara basis Mas Gibran itu overlap dengan basis PD Perjuangan dan Mas Ganjar, itu artinya, semacam mengibarkan konfrontasi dengan kubu Pung Erigo. Itu yang pertama. Belum tentu, belum tentu ya. Sangat tergantung oleh keputusan akhir Pak Jokowi. Yang kedua adalah, pertimbangan elektoral. Apakah Mas Gibran maju sebagai cawapres Pak Prabowo, itu electoral liability atau electoral asset? Itu apakah winning ticket atau losing ticket? Ini penting nih. Kalau misalnya dianggap sebagai electoral liability, artinya potensi apa yang bisa membuat Mas Gibran dibeban elektoral. Misalnya tudingan terkait dengan politik dinasti. Ya, betul. Itu kalau misalnya digulirkan sampai Februari, sebesar efek itu menggerus elektabilitas Pak Prabowo. Termasuk juga approval rating Pak Jokowi sendiri. Yang kedua, bisa juga sebagai electoral asset. Kalau misalnya Mas Gibran mencapai cawapres Pak Prabowo, sinyal buat pendukung Pak Jokowi untuk mendukung Prabowo Gibran harusnya lebih terang. Kalau sekarang kan terbagi. Ada yang ke Mas Ganjar, sebagian besar, ada yang ke Pak Prabowo. Kalau anaknya sendiri yang menjadi cawapres Pak Prabowo, pendukung loyalis Pak Jokowi harusnya tidak berpikir panjang. Oke. Lagi, apakah electoral asset atau electoral liability, itu studi empirik. enggak cukup pakai perasaan. Oke. Enggak cukup pakai perasaan, juga perlu ada data. Jangan sampai kemudian ketika mengusung itu, justru malah dikhawatirkan elektabilitasnya itu menggerus. Karena memang soal kasus, dikatakan apa ya, opini soal politik dinasti. Nanti saya akan menanyakan ini ke Bobi, kubunya Prabowo Subiak, maka ini juga menjadi bahan untuk mengusung bakal calon wakil presidennya dengan nama Gibran Raka Buming Raka. Sesaat lagi usai jidat. Tetaplah bersama kami.